Heiho PopGangs Dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer Skandal TV Pemenang Who Wants To Be A Millionaire Bisa masuk TV dan ikut kuis yang hadianya uang 1 miliar itu Sudah terkenal kaya pula Siapa yang gak mau coba Dilansir dari voice.com dalam acara yang sangat terkenal Who Wants To Be A Millionaire ini Seorang peserta bernama Charles Ingram yang berhasil menjawab semua pertanyaan Dan akan mendapat 1 juta pound sterling terpaksa harus gigit jari karena hadianya dibatalkan Why? Ternyata nih PopGangs Saat ikut kuis, Charles Ingram yang juga adalah seorang tentara Menjawab satu persatu pertanyaan dibantu dengan dua orang lainnya yang berada di salah-salah penonton Waduh, curang ya? Nah, dua kaki tangan yang dimaksud disini adalah istrinya sendiri yaitu Diana Ingram Yang menyewa seorang lektor ternama bernama Tequan Witok Untuk membantunya mencari jawaban paling benar Lalu memberitahu Charles dengan cara Em, em, alias batuk-batuk Jadi jumlah batuknya si Tequan ini sesuai sama opsi jawaban yang benar pada setiap pertanyaan Misalkan jawabannya C, batuknya em, 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 em Dan, si Charles ini akan berakting menggonta ganti pilihan Agar mengelabui atau meyakinkan para penonton Bahwa dia benar-benar memikirkan jawabannya Nah, saat ketahuan nih PopGangs Kalau mereka melakukan penipuan Bukan hanya uang yang gagal mereka dapatkan Namun, masing-masing dari mereka harus menjalani hukuman penjara Duh, kasian banget ya Skandal dalam industri otomotif 9,3 juta mobil Toyota ditarik Mobil apa yang paling romantis, PopGangs? Mobil yang cinta? Mobil yang sayang? Mobil yang kangen sama kamu? Nah, dilansir dari berita taga.id Para pemilik mobil Toyota di Amerika Serikat Melakukan protes pada tahun 2009 Setelah terjadi serangkaian kecelakaan Akibat mobil yang melaju sendiri Akhirnya terungkap bahwa model Toyota produksi 2004 sampai 2010 ini Mengalami masalah pada akselerator pedal Dan perusahaan Jepang itu pun menarik 9 juta kendaraan Pada tahun 2009 dan 2010 Namun, dianggap sudah terlambat Nah, pada tahun 2014 Kejaksaan Amerika Serikat menjatuhi hukuman denda Sebesar 1,2 miliar USD Kepada Toyota Karena dianggap mencoba mengabaikan isu tersebut Dan Berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi Ya ampun, tega-teganya ya bohong Padahal kan ini soal hidup dan mati orang loh Skandal dunia olahraga Pengakuan dosa pesepeda Lance Armstrong Nah, ngomong-ngomong soal sepeda nih Mungkin kamu sangat kenal ya Sama pesepeda yang sangat terkenal Yaitu Lance Armstrong Dilansir dari berita 1.com Lance Armstrong ini Akhirnya mengakui bahwa tujuh gelar Tour de France miliknya ini Diwarnai oleh kecurangan yang melibatkan penggunaan Do-ping Woo! Pengakuan dalam talk show Oprah Winfrey itu Merupakan salah satu pengakuan dosa paling sensasional Dalam sejarah olahraga dunia Sejak saat itu Gelar-gelarnya pun dicabut Dan ia dilarang terlibat lagi dalam dunia balap sepeda Seumur hidupnya Kasian juga sih Tapi Salut banget deh buat kejujurannya Jarang-jarang loh orang mau kayak gini Ya kan? Apalagi kalau udah di atas Skandal dunia ekonomi Bang Lehman Brothers Kalau kata opi Anda resta Uang bisa bikin mabuk kebayang Setuju sih Demi memperoleh banyak uang Seseorang bisa melakukan apapun Bahkan dengan bermain kotor sekalipun Dilansir dari Tirto.id Bank investasi Lehman dengan aset bernilai 613 miliar USD Atau setara dengan 878 triliun rupiah Bangkrut pada akhir tahun 2008 Nah kebangkrutan ini merupakan Yang terparah sepanjang sejarah Amerika Serikat Dan melebar menjadi krisis keuangan dunia Laporan kepailitan mengungkapkan Berbagai klaim skandal para pejabat Lehman Mulai dari penipuan laporan keuangan Terdapat dua kubu yang bertentangan Mengenai manajemennya Lalu harga saham yang jatuh Serta kredit KPR yang macet Yang membuat bank ini harus menyatakan diri bangkrut Dan tidak terdengar kabarnya hingga saat ini Wah parah banget ya Skandal dunia musik Tur band palsu Ya namanya juga anak band Gak komplit ya Kalau sudah ada album Tapi gak ada tur Tapi gimana ya Kalau bandnya ini adalah band palsu Nah dilansir dari liputan 6.com Sebuah band rock asal Inggris The Zombies Peraih popularitas besar di Amerika Serikat Demi memperbesar kesuksesan Dibuatlah sebuah rencana tour konser di Amerika Serikat Oleh label rekaman Delta Promotions Namun Band tersebut ternyata adalah The Zombies palsu Band aslinya sendiri sih diketahui udah buber Dan gak mengetahui rencana tour itu Publik tahu kalau The Zombies ada 6 anggota Tapi si pihak penyelenggara ini Membohongi penggemar Dengan menyebut kalau pemain organ mereka sedang ditahan Dan vokalis mereka Colin Blunstone telah tewas Tuh kebahaya gak sih nonton band palsu gimana rasanya? Skandal dalam dunia seni Suami yang mengaku pemilik lukisan istrinya Demi uang Banyak juga orang yang akhirnya gak punya rasa malu sama sekali Bener nih Nah dilansir dari wikipedia.com Margaret Ulbricht adalah seorang pelukis handal Yang sayangnya bertahun-tahun tidak diketahui publik Karena suaminya Walter Kinn yang mengakui karya-karya istrinya Meski berkelimang harta Margaret tetap gak tahan atas penipuan yang dilakukan oleh suaminya Karena ia merasa tindakan itu sangat memalukan Hingga satu hari Ia memilih meninggalkan suaminya Dan melaporkan kejadian itu pada media Sehingga Semua orang tahu Dan Margaret memenangkan hak cipta atas karyanya Nah kisah ini Pop Gengs pernah difilmkan dalam judul Big Eyes karya Tim Burton Keren deh filmnya Wow ini bener-bener skala internasional ya bohongnya Nah kebohongan apa sih yang paling parah menurut kamu Pop Gengs? Comment ya Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Karena itu semuanya gratis kok Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax